Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini Dan apapun, ada yang kata Berkaitan dengan isu di antara Teres Sakob dan juga Dr. Akmal Saleh Ini akan memberikan sedikit sebanyak kesan Bagi pilihan mereka kecil Dunmakota yang akan diadakan Yang diadakan pada 28 September ini Namun, saudara-saudara, persoalan yang paling utamanya adalah Adakah di sini calon kerajaan perpaduan berisiko untuk kalah Kerana tindakan ekstrim Dr. Akmal Saleh Ataupun berkaitan dengan keputusan Teres Sakob yang tidak mahu Sepentas bersama dengan Dr. Akmal di dalam cerama PRK Dunmakota Saudara-saudara Dalam satu berkongsian daripada Malaysia kini Bertarik 25 September Ajar amnoh di Makota Jangan undi Syed Husin kata Ramah Sami Bekas timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang P. Ramah Sami Mahu pengundi bukan Melayu Menghantar mesej yang jelas kepada UMNO pada PRK Dunmakota Katanya Ini adalah peluang keemasan untuk membentangkan detik penting Khususnya buat masyarakat Cina dan India Meluahkan rasa tidak puas hati mereka terhadap UMNO selama ini Pilihan raya ini menawarkan peluang untuk kemasan Kepada pengundi untuk menentang parti Yang selama ini dianggap sebagai puncah berpecahan Jika pengundi Cina dan India beramai-ramai Mengundi menentang calon UMNO Syed Husin Syed Abdullah Mereka boleh mencipta sejarah Sebelum ini timbul ura-ura bahawa Kemungkinan pengundi Cina yang membentuk kira-kira 35% daripada 66,000 pengundi mahkota tidak akan keluar Kerana kelakuan ekstrim Ketua pemuda UMNO Dr. Amal Saleh Dalam beberapa isu sejak kebelakangan ini Terbaru Dia menempelak naik pengurusi DAP Teriasa kok yang menyuarakan kebimbangan Masyarakat bukan Islam berhubung Cadangan jakem mewajibkan pensijilan halal Ke atas restoran dan syarikat Makanan yang tidak menghidangkan daging babi dan alkohol Susulan itu Akmal melabelkan kok sebagai nyonya tua Dan memberi amaran supaya pemimpin DAP itu Tidak mencampuri urusan berkaitan agama Islam Dia juga secara sinis Meminta kerajaan menyediakan logo nan halal Untuk ditampal di dahi pemimpin DAP itu Adakah dengan ini Akmal Saleh menjadi toksik Kepada kerajaan perpaduan Sehingga ini boleh menyebabkan kekalahan Bagi pilihan dari kecil Dunmakota Akibat kelakuan ekstrim dokter Akmal Saleh Itu menjadi persoalannya Jadi saudara-saudara anda rasa Sepatutnya apa yang dilakukan oleh kepimpinan kerajaan Terhadap Akmal Saleh Apapun Apapun Yang penting saudara-saudara Bagi Supaya adil di dalam PRK Dunmakota Lebih baik semua turun mengundi sahaja Apa komen anda Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan Seringkali kita mendengar Ada Gabungan akan berpecah Antaranya Perikatan Nasional Akan berpecah Akan bubar Karena pas Kononnya akan bersama dengan UMNO Ada juga kata bersatu yang akan bersama dengan UMNO Menjadi spekulasi itu ini Dan banyaklah komen Terutamanya kepada pemerhati politik Kepada peminat-peminat politik tanah air kita Ada yang kata bersatu patut masuk kerajaan Untuk menyelamatkan diri Ada yang kata pas perlu masuk kerajaan Tinggalkan bersatu dan gerakan di dalam perikatan nasional Dan sebaliknya pun ada berkata UMNO patut keluar daripada kerajaan Dan bersama dengan pas di dalam perikatan nasional Berkaitan dengan isu ini Saudara-saudara Satu berkongsian daripada harapan Deli Bertarik 23 September Pas sedia tolak bersatu Untuk kerjasama dengan UMNO Wow Ahli parlimen Parit Buntar Dari pas Muhammad Mis Bahul Munir Bin Mas Duki berkata Pas sedia menolak bersatu Bagi membolehkan parti itu Bekerjasama dengan UMNO Saudara-saudara Adakah dengan ini pas Satu blok ataupun seluruh ahli parlimen pas Akan nyatakan sokongan terhadap kerajaan Ataupun hanya akan bergabung bersama dengan UMNO Di dalam satu gabungan baru Mungkin pas baru ataupun UMNO baru Kita pun tak tahu Jadi saudara-saudara Dalam satu video yang kini tular di media sosial Ahli jawatan kuasa kerja pas pusat Berkata Parti itu rela menolak bersatu Untuk membolehkan parti itu Bekerjasama dengan UMNO Kita sanggup tolak PN Tolak bersatu pun tak apa Sebab UMNO bagi syarat untuk berkawan dengan pas Dengan syarat pas tolak bersatu Kata misbah yang merupakan Timbalan pesuruh jaya pas perak Dalam video yang tular Adakah dengan ini Muhyiddin Yassin dalam Keadaan yang kritikal dan bahaya Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi Sebelum ini membayangkan Tidak akan ada kerjasama dengan pas Selagi Hadi Awang menjadi presiden parti Komponen Perikatan Nasional Menurutnya keputusan itu Ekoran pengalaman bekerjasama dengan parti tersebut Sebelum ini yang menyaksikan Banyak keputusan bersama Di antara kedua-dua parti dihianati pas Pas ini membohong dari dulu sampai sekarang Saya ini saksi hidup Bincang empat mata dengan Hadi Awang Sewaktu berdepan kita setuju Tetapi esok tukar tidak setuju Jangan percaya selagi orang itu jadi presiden Ahmad Zaid mengakui bahwa Rakan-rakan dari PHI kelas bekerjasama Sama ada di dalam kerajaan Mahupun gerak kerja politik Adakah dengan ini Pas hanya akan bekerjasama dengan UMNO Sekiranya Hadi Awang dipecat Dan Muhyiddin Yassin Tidak lagi bersama dengan PAS Di dalam Perikatan Nasional Jadi sebenarnya siapa yang berada Dalam kedudukan bahaya hari ini Tuan-tuan-tuan apa komen anda Halo semua salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan Selepas banyak gesaan yang diterima oleh Anwar Ibrahim Kecaman yang diterima oleh Anwar Ibrahim Letak jawatan bubar parlimen Mengarahkan Anwar Ibrahim untuk mengundurkan diri Banyaklah pelbagai serangan yang dibentuk Yang diterima oleh Anwar Ibrahim Namun saudara-saudara Apa yang Anwar lakukan? Adakah Anwar Ibrahim mengalah? Adakah Anwar Ibrahim bubar parlimen? Adakah Anwar Ibrahim letak jawatan? Kerana serangan-serangan daripada Kepimpinan pembangkang Ataupun musuh politik Anwar Ibrahim sendiri? Tuan-tuan dan perempuan Satu perkongsian daripada FMT bertarik 24 September RM21.5 juta Di salur untuk bakul makanan di Pavali Brina crematorium Kata Anwar Ini satu lagi bukti Anwar Ibrahim tidak mengalah Satu lagi bukti kemenangan Anwar Ibrahim meninggalkan Musuh-musuh politiknya meninggalkan PN Meninggalkan pembangkang Ada yang kata nak jatuhkan Anwar tunggulah PRU 16 Perdana Menteri berkata Kerajaan menyalurkan RM1.5 juta Bagi bakul makanan sempena perayaan di Pavali Dan RM20 juta untuk membina crematorium di lima negeri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan sehingga kini menyalurkan RM1.5 juta Untuk bakul makanan sempena perayaan di Pavali Manakala RM20 juta lagi bagi pembinaan crematorium di Kedah Johor, Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinal Seperti yang kita tahu rakyat Malaysia Tumpuan rakyat Malaysia pada 28 September Adalah PRK Dunmakota Adakah dengan apa yang dilakukan Ataupun keputusan daripada PMX yang terkini ini Membolehkan kemenangan lagi bagi Kerajaan Perpaduan Pada PRK Makota pada 28 September Perdana Menteri berkata Keprihatinan kerajaan terhadap masyarakat India Beliau akan diteruskan dalam Belanjawan 2025 Yang bakal dibentangkan pada 18 Oktober Bagi melaksanakan beberapa program khusus Seperti sebelum ini Beliau berkata Kerajaan tidak pernah meminggirkan Kebajikan masyarakat India Sebaliknya sentiasa menambah Baik semua aspek penting Termasuk pendidikan Penyediaan rumah ibadat Dan peluang pekerjaan Sebelum ini juga Kerajaan menyalurkan peruntukan Kepada unit transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra selain menambah Beberapa dana seperti bantuan Kepada tabung ekonomi kumpulan Usaha niaga Nasional dan Amanah Iktir Malaysia Untuk masyarakat India Bagi saya ini satu kemenangan baru Untuk Amanah Ibrahim Sebagai Perdana Menteri